Hai hai hai, kembali lagi di No Ketron aka Daniel Satrio Minggu kemarin, tanggal 25 September, banyak banget album-album keren berkeliaran entah itu dari para veteran ataupun orang-orang baru Sebut aja ada Joji, ada Suvian Stevens, ada Fleet Foxes, Idols, Deftones, itu kayaknya udah 5 deh Gak tau kalau kurang Yang pertama gue mau bahas sih adalah Deftones dengan album terbarunya OMS Itu album kesekiannya dan gue gak tau keberapa sih karena gue gak terlalu ngefans sama Deftones Tapi untuk album ini gue suka, banyak influence post-hardcore Emang kita tau sendiri sih Deftones itu adalah band yang dikenal New Metal Mungkin satu angkatan sama Limbiscuit, sama Linkin Park Terlebih musik-musik mereka udah berusaha melepas itu sih Lebih ke ranah alternatif metal sekarang dan juga waktu di album Gore lebih menampilkan sisi dream pop Namun disini lebih ke post-hardcore, banyak banget riff-riff yang keren Gue rasa layak sih untuk didengar ulang, tetapi gue gak punya opini yang cukup kuat untuk membentuk satu review Mungkin track terakhirnya paling keren sih, title tracknya, sumpah gue suka banget Meskipun cukup simple, tapi efektif Album selanjutnya yang bakal gue bahas adalah Idols aja dulu kali ya, dengan album terbaru yang berjudul Ultramono Album Ultramono adalah album ketiga dari band asal Gue masih ngerasain nuansa politik, nuansa post-punknya begitu Yang rada teriak-teriak ya, agresif dan cukup katarsis Tentu aja banyak permainan drumnya yang gue ngerasa emang gila banget Vokalnya juga masih cukup mendukung untuk menyuarakan hal-hal yang dirasa perlu untuk Gak tau sih apa ya, pergerakan politik mungkin ya gitu Gue sendiri personally dengerin musik bukan karena politik sih Ya jadi gue ngerasain aja kalau ada beberapa monster surfrock disini juga Apa ya Ya monster post-punk gitu sih, post-punk baru Scene gue sendiri sebenarnya lebih demen post-punk yang lebih ke jangle pop Kalian tau gak sih, mungkin kayak Beach Fossils Ataupun The Smith, ya The Smith gue udah agak sedikit suka The Smith Meskipun gak terlalu gitu, The Cure The Cure gak sih gak terlalu Tapi yang paling utama tetep aja sih Disordernya, Joy Division Itu adalah ultimate post-punk ever Menurut gue sih, meskipun mainstream ya Di band selanjutnya adalah Fleet Foxes Dengan album mereka yang berjudul Shure Album Shure ini adalah album ke sekian juga Gue gak riset banyak, sorry Tapi gue tau kalau ini adalah album setelah cover up Di tahun 2017 Lalu 3 tahun setelahnya ngerilis Shure Gue sempet ngulik sedikit itu cover up Meskipun gue sempet denger sih di tahun 2017 Tapi gue gak pernah bener-bener ngerasa ada keterkaitan dengan album tersebut Dan setelah gue denger ulang sekilas itu Produksinya lebih terkesan lofi Gak lofi kayak gimana ya Maksudnya lebih kayak mendem gitu Gak cukup clarity disana-sini Ada tujuannya dibuat kayak gitu Tapi di album yang berjudul Shure ini Produksinya lebih clear, jelas Kayak bener-bener membuat kita berasa ada di sebuah musim semi yang paling indah gitu Di Taman Gets Money mungkin atau semacamnya ya Gue paling suka lagunya yang berjudul I'm Not In My Season Itu cuma pake gitar akustik sih Tapi kayak bener-bener bikin gue ngerasa jatuh cinta banget Dan juga beberapa track di album ini juga bikin gue ngerasa nostalgia sih Karena vibe-nya mirip-mirip sama Carrie Ann Lowell Keter akustik dan juga sedikit melodinya gitu yang bikin gue kayak keingetan Dan itu adalah hal yang baik sih Karena gue emang jatuh cinta banget sama Carrie Ann Lowell Albumnya bukan orangnya tentu aja Gue suka bagaimana banyak perasaan nostalgi yang muncul di album tersebut Baik Carrie Ann Lowell maupun Shure Gue cuma bisa bilang gitu karena gue belum denger untuk kedua kalinya Belum ada waktu gitu aja Minggu ini memang cukup menguras tenaga Bagi gue secara personal nih Tapi yaudah gue berusaha untuk menyempatkan Nereview 5 album Begitu Nah tadi kita ngomong Carrie Ann Lowell Carrie Ann Lowell itu kan albumnya Suvian Stevens ya Kita langsung aja mending transisi ke Suvian Stevens Dengan album yang berjudul The Ascension The Ascension ini adalah proyek kesekiannya Suvian Percaya gak percaya di tahun 2020 Jadi sebelum The Ascension dia juga ngerilis album dengan bapaknya Si Lowell Dan juga ada satu album lagi berjudul Decadence dengan artis lainnya Cukup produktif sih gue bilang tahun ini dia Tetapi yang tetap jadi prima donan adalah The Ascension Jadi fokus, jadi highlight, jadi sebuah kontroversi dalam tanda kutip Karena emang disini gak keliatan sih Luansanya Suvian yang orang-orang jatuh cinta gitu loh Waktu jaman Illinois ataupun Michigan Yang manfaatin banyak instrument chamber Minim banget bahkan kalau kalian pernah denger Age of Arts Itu aja sebenarnya masih punya banyak apa ya Core, ada juga sedikit biola disana-sini gitu kan Kayak sebenarnya masih resemble gitu loh Masih memiliki sedikit nilai Suvian Stevens klasik gitu loh Di dalamnya Tapi di The Ascension ini lebih terkesan New Age Banyak banget instrument scene Mostly instrument scene dan drum machine Drum machine-nya cukup agresif Gue gak bilang anthemic sih lebih kayak Duk-pak, duk-pak gitu loh Four on the floor bukan sih ya Mungkin ya dua-dua gitu lah ya Gue gak tau istilahnya tapi kayak gitu Duk-pak, duk-pak Ada beberapa track yang gue suka banget disini Mungkin yang pertama gue tunjulin adalah Tell me you love me dan die happy Repetitif banget liriknya Tapi cukup bisa bikin suasana yang Gimana ya Gak monoton Tapi emang liriknya repetitif gitu Emang isinya juga Like rada desperate Tell me you love me Even if you don't Kayak gitu-gitu All that stuff Gue terkesan bagaimana lagu video game Yang aslinya emang orang-orang Rada kecam Biasa banget soalnya kayak Bukan lagunya Supian lah Levelnya ini kayak Simple banget gitu Mungkin Anggap aja kayak new light-nya John Mayer Fans-nya John Mayer Gue ngerasa agak benci karena Itu lagu kok basic banget sih Gak cocok buat John Mayer Kayak gitu-gitu Tapi dalam konteks album ini Video game cocok banget Apalagi setelah lagunya Yang di sebelumnya Gue lupa judulnya apa Disini Ya Album ini cukup keren Gue ngerasain Meskipun emang banyak fillernya Filler yang emang Nampilin Sampah-sampah robotik Jadi sesuatu yang harmonis Gue Suka banget Sugar juga di album ini Sugar bukan lagunya Brockhampton ya Sugar-nya Sufjan Steven Lebih mellow tentu aja Dan Setelah itu disambung Dan di Ascension Yang kelihatannya Sorry Yang kedengeran Paling-paling-paling Mewakili Sufjan yang klasik Begitu loh Kayak mungkin lagunya Yang di Call Me By Your Name Mirip-mirip gitu Sama lah ya Dengan piano Dan juga Vokal Sufjan yang Lemes-lemes Tapi juga bikin Nyus gitu lah ya Kalian tau sendiri Kalian emang tau Sufjan Stevens Albumnya 1 jam 20 menit By the way Jadi Gue gak Menyempatkan diri Untuk kesempatan kedua Tetapi Track-track yang ada vokalnya Yang gue ngerasain Bener-bener bisa Dianggap Berkesan adalah Ya tadi gue sebut Gitu Sama yang ada disini Tentu aja Gitu Nah Untuk spotlight Spotlightnya tuh Ada Joji Sebenernya kalian disini kan Memang Menunggu yang satu ini Nektar dari Joji Adalah album kedua Setelah Balance 1 Ini adalah peningkatan Yang cukup Signifikan Dan gak cukup sih Banget Signifikan Gue masih Gak Nyangka bagaimana Tiga single pertama itu Mewakili sih sebenarnya Untuk bikin kesan pertama yang keren Disini Gue sempet nge-review Dan emang Gue sih Excited banget Dengar Untuk nungguin nektar Tapi gue baru denger Kayak dua hari setelah Perilisannya Anyway It's okay Gue tetap menghargai Album ini Keren banget Dibuka sama You Judulnya You Dia adalah sebuah track Yang bisa dibilang Sebagai Kelanjutannya Slow Dancing in the Dark Gitu loh Dari segi vibe sih Bukan dari segi lirik Banyak instrument chamber Kayak piano Ataupun sedikit Instrument gesek Disana-sini Itu bikin Nuansa R&B Yang cukup megah Tetapi Setelah itu Nanti lama-kelamaan Dia emang Mencoba untuk Experimental Mencoba untuk Banyak genre Batasnya Gue ngerasain itu Adalah di tiga single Chainnya Jadi ada Gimme Love Ada Run Sanctuary Habis itu Si Joji Bereksperimen Dengan banyak genre Gitu Sebut aja 777 Yang kayak Inditronica Meskipun punya Build up kayak EDM Gini kayak Gue gak anggapnya Bakal kayak drop Trap mungkin Atau apapun Tetapi ternyata Tess Malah jadi Inditronica Gitu Sanit Itu Oh iya Gue juga suka banget TikTok TikTok bagus Setelah TikTok Daylight Upgrade Mantap semua Daylight dan Upgrade Adalah dua track Yang bersinggungan Membuat satu Medley yang Cukup Menyentuh Gue juga suka isi Lagunya Daylight Gue bahkan bikin meme Di twitter ini Kalian bisa lihat Ngomong-ngomong soal lirik Gak cuma di Daylight sih Di satu album ini Emang Joji Cukup 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 Desperate Terlepas dari Tarasnya yang Bikin Orang-orang terkesan Bahkan ketika Waktu dia Reveal pertama kali Di channelnya Filthy Frank Banyak orang yang Menganggap Kalau si George Miller Ini ganteng banget Sekarang juga Makin ganteng sih Tapi ya Terlepas dari tampangnya Joji punya banyak Kayaknya Rasa sakit hati deh Di satu album ini Semuanya Kayak kerelaan dia Untuk Menyerahkan diri Ke lawan jenis Atau mungkin Bukan lawan jenis sih Belum tentu sih Ke Seseorang gitu loh Dengan cara yang Apa ya Gue bilang kayak Putus asa banget Entah itu Dia emang kayak gitu Atau gimana Tapi album ini Bikin lo Tenggelam sih Ke rasa Kasian gitu Kayak self pity Gue Nanggap ini sebagai Sarana untuk Menyalurkan kesedihan Tapi Gue juga Di sisi lain Gak terlalu suka sih Karena emang Kayak gue bilang Lo bisa Tenggelam Dan gak akan Bangkit lagi Rada lebay emang Tapi Ada album yang bisa Membuat seperti itu Dan Nektar adalah Salah satunya Menurut gue Dari beberapa Feature Gue sebenarnya Nungguin si Ini si If's two more Tapi Ketika udah nyampe Kok kayak biasa aja gitu Atau mungkin Karena si Sun Bowie ini Dia Mencoba untuk Jadi beda Dari lagu-lagu yang lainnya Tapi justru malah Terlalu Belok gitu Jadinya ya Gak terlalu Menonjol Menurut gue Gue masih Lebih suka Feature-nya Siapa ya Diplo gak bisa Dibilang feature sih Gue ngerasain Ya mungkin Produser ya As produser Tapi kan banyak juga Produser disini Yang bisa gue bilang Lil Yati Lil Yati cocok banget Di Pretty Boy Pretty Boy juga Kisahnya tentang orang Mampu banget Dah hidupnya udah glamor Tetapi Masih kosong hatinya gitu Mungkin dirasain Jojo juga Di saat ini Gue gak tau Beneran Ini album sedih banget Gue ngerasain Bagaimana I don't know Mungkin orang-orang Bakal ngerasa relate Gue juga ngerasa relate Tapi ada juga Beberapa yang Nanggep Kalau Nektar ini adalah Penurunan Dari Ballad Swan Entah bagaimana Itu cara pikirnya Gue ngerasain Ballad Swan itu Kayak Forgettable Mungkin gue dengerin Sekarang jadi lebih suka Karena emang udah suka Nektar Dan ya You know Stockholm Syndrome Versi musik mungkin gitu Tapi gue gak mau Berusaha Untuk meyakinkan Apapun Gue cuma ingin Menunjukkan Apa yang gue rasain Ketika dengerin Nektar Keren Ketarsis Dan Kalian harus Ngasih kesempatan Kedua untuk album ini Karena Waktu pertama kali Gue denger Emang biasa aja Tapi setelah Gue denger lagi Album ini Terkonsep dengan baik Terkonsep dengan baik Tracklistnya Mateng banget Bahkan di Lagu terakhir Yang berjudul Your Man Itu juga Nampilin sedikit Sisi deep house Deep house Di dalamnya Dan Gue gak nyangka aja sih Bagaimana Joji bisa Meintegrasi Banyak banget Genre Di album ini Untuk track favorit Tentu aja ada disini Dan ya selama Mendengarkan album-album Yang ada Gue udah review Selalu Jaga kesehatan Dan jaga keamanan Semoga minggu kalian Lebih baik Dari yang sebelumnya Semoga hari kalian Lebih baik Dan sebelumnya Dan Seperti kata Joji Gue nyari dulu Joji ngomong apa sih Banyak lah Di album ini Intinya sih Gue ngerasa Jangan terlalu Fiksasi lah Kepada satu Lawan jenis Gitu aja Itu yang bisa Gue petik sih Kalau kalian masih Terlalu Baper Dengerin aja Naektar Gitu aja Udah terlalu lama Dan gue mau sign out Da-da N***a That shit awesome I got offsets Clean them off We're awesome I got so many bitches They say awesome We're amazing Terima kasih.